My lecture, my husband, episode 21, by Gidlicious. Akhirnya, hari yang menegangkan untuk gue tiba. Semalam bahkan gue gak bisa tidur dengan tenang. Dan sepertinya hal itu berlaku juga untuk suami gue. Semalam, dia sepertinya menyadari kegelisahan gue. Jadi, dia memeluk gue sampai pagi dan terus-terusan membisikkan kata kalau gue bisa. Pagi hari, gue udah gak concern melakukan apapun. Pak Arya menyuruh gue diem dan duduk aja di meja makan sementara dia yang menyiapkan sarapan kami termasuk kopi paginya. Kalau kamu sukses, saya akan kasih kamu hadiah, kata Pak Arya yang membuat gue menghala nafas. Saya bukan anak kecil. Hadiahnya liburan, kata Pak Arya yang membuat gue merengut heran. Mas sakit, tanya kue yang membuat wajah Pak Arya berubah menjadi gak enak. Gak enak kan digituin. Kita satu sama berarti. Saya gak sakit, kata Pak Arya. Terus, ayah sama ibu sebenarnya udah nyiapin honeymoon trip dari jauh hari setelah kamu selesai sidang. Makanya, saya lebih memilih pulang setelah kamu selesai sidang. Selain ke rumah ayah, kita berangkat honeymoon. Jawab Pak Arya dengan wajah datarnya. Kayak lagi ngejelasin materi di kelas. Topik mendiang ibu mertua gue emang masih sensitif. Tapi, Pak Arya kini sudah lebih mengendalikan diri dan menerima kepergian ibunya dibandingkan kemarin-kemarin. Kita bisa bahas liburan atau honeymoon atau apalah itu setelah saya selesai sidang kan, mas? Ses, saya deg-degan banget nih sekarang. Setelah menghabiskan sarapan dan berulang kali menghala nafas, akhirnya kami bersiap untuk pergi ke kampus. Keluar dari pintu itu, saya dosen kamu, kata Pak Arya sambil menahan pintu yang baru saja gue mau buka. Gue merasa familiar dengan situasi ini saat sidang provosial dulu, dia mau ngucapin semangat aja kok repot. Mas mau ngasih semangat? Tebak gue pada akhirnya yang langsung dijawab dengan anggukan. Kamu pasti bisa, kata Pak Arya. Setelahnya dia menahan tengkuk gue dan memberikan ciuman memabukan yang membuat gue memenjamkan mata gue. Dia baru melepaskan ciumannya beberapa saat kemudian. Mas, gara-gara tindakan mas saya buyar. Saya lupa apa yang mau saya presentasiin. Aduh, gimana dong? kata gue dengan histeris. Dia mau menjemangatin malah membuat apalan gue hilang karena ciumannya. Otak kamu mikirnya yang aneh-aneh ya, kata Pak Arya sambil menyentul jedat gue. Mas kali yang otaknya mikir macem-macem. Kita mau berdepan tentang isi otak sampai waktu sidang kamu mulai. Tanya Pak Arya yang membuat gue segera melepaskan diri gue dari dia dan segera keluar dari apartemen sambil merutuki suami gue. Gue sampai di depan ruang sidang diantar oleh teman-teman gue. Pak Arya ada di ruangannya. Tadi dia sempat chat dan meyakinkan gue kalau gue bisa. Dengan doa dari teman-teman gue, akhirnya gue masuk ke ruang sidang. Kalau disebut pembantean masal, gue rasa itu layak untuk menggambarkan kondisi gue sekarang. Pertanyaan yang dilontarkan teoritis dan skripsi gue dikupas tuntas sama dosen penguji karena gue istri dari Pak Arya. Untungnya gue bisa menjawab semua pertanyaan meski sempat terbatas di beberapa poin. Intinya sidang gue sukses. Gue membuka ruang sidang dan teman-teman gue menyambut gue dengan pelukan bunga dan juga coklat. Gak lama kemudian gue melihat Kara berjalan ke arah kumpulan gue dan teman-teman sambil membawa sebuah buket bunga mawar hitam. Hal itu membuat semua orang memandang ke arah kami dengan pandangan penasaran karena mereka tahu kalau gue masih menjalin hubungan dengan Kara. Mahasiswa lain pun mulai memenuhi lorong. Bahkan lorong lantai dua pun kini sudah penuh. Teman-teman gue pun melihat ke arah Pak Arya yang melihat ke arah kami dari kejauhan dengan ekspresi panik. Selamat untuk sidangnya, kata Kara yang membuat gue merasa bersalah. Gue bisa mendengar orang-orang mulai heboh membicarakan gue saat ini karena Pak Arya pun ada di sana memperhatikan setiap gerak gigi kami. Makasih udah mau datang, Kara, jawab gue. Semoga kamu terus diberi kelancaran dan kesuksesan. Makasih untuk semuanya, kata Kara sambil menjelurkan buket bunga mawar hitam. Kara, maaf, kata gue dengan gak enak. Kara hanya mengulung senyumnya dan menerik tangan gue untuk menerima buket mawar hitam yang ada di tangannya. Setelahnya, Kara membalikan tubuhnya dan berjalan menjauh, meninggalkan gue dan teman-teman gue yang masih terpaku. Mawar hitam berarti perpisahan dan juga kesedihan. Mungkinkah Kara sudah melepaskan gue saat ini? Gue masih menggenggam buket bunga pemberian dari Kara saat gue pulang. Dan gue bisa melihat orang-orang melihat gue dengan pandangan benci meski mereka tak ngomong sepatah-katah pun. Gue tahu gue salah karena udah nyakitin hati Kara. Tapi semua ini bukanlah keinginan gue. Kalaupun mau dihitung-hitung, suami gue lebih dulu mengenal gue, bahkan sebelum gue bertemu dan berpacara dengan Kara. Di satu sisi, gue merasa begitu bersalahkan Kara. Tapi di sisi lain, gue gak ingin disalahkan karena semua ini bukanlah kemauan gue. Sesampainya di apartemen, gue hanya menaruh bunga pemberian Kara di atas meja ruang tengah dan langsung masuk ke dalam kamar. Gue memilih untuk menyembunyikan diri di balik selimut dan menangis. Gak lama kemudian, gue merasa selimut yang menutupi tubuh gue ditarik dan suami gue sudah berada di depan gue. Sidangnya beneran lancar kan? Tanya Pak Arya. Ini bukan tentang sidang, dia gak ngerti. Saya cuma capek, jawab gue dengan sedikit tersengal karena efek menangis. Dia merapikan rambut gue dan juga menghapus air mata gue dengan jemarinya. Kamu sedih pisah sama pacar kamu. Gue gak sedih karena gue pisah sama pacar gue. Gue sadar kalau gue gak pantas untuk itu. Tuh, di saat gue udah bersuami, yang membuat gue sedih adalah gue gak bisa ngomong secara baik-baik sama Kara untuk berpisah secara baik. Gak gitu, jawab gue. Terus, saya mau tidur. Timpal gue sambil membalikan tubuh gue memunggunya. Gue lagi gak ingin membahas topik ini sekarang. Pak Arya ikut masuk ke dalam selimut dan ikut berbaring di depan gue saat ini. Dia memperhatikan wajah gue seakan mencoba untuk mencari tahu lebih jauh akan apa yang gue rasakan. Gue memilih menyembunyikan wajah gue di dadanya dan memeluknya. Wangi parfumnya selalu bisa membuat gue menjadikan lebih tenang. Jangan sedih, saya gak suka liat kamu nangis. Kalau gitu gak usah liat, kata gue sambil lebih merapatkan diri ke tubuhnya hingga dia gak akan bisa melihat wajah gue. Gue terbangun di saat langit sudah menggelap dan suami gue sudah gak ada di samping gue. Gak lama kemudian gue melihat dia masuk ke dalam kamar dengan pakaian yang sudah rapi dan terkesan formal. Mas mau kemana? Tanya gue bingung. Saya belum ngasih kamu hadiah untuk kelancaran sidang kamu, kata Pak Arya yang membuat gue menyerit. Terus? Ayo kita makan malam. Di rumah. Dengan pakaian seformal itu. Bukan. Saya mau ajak kamu ke suatu tempat. Kamu kalau dandan lama. Komentar Pak Arya begitu kami sedang dalam perjalanan. Ya kan masnya formal. Kalau saya kebanting gak lucu juga kan, jawab gue. Kenapa di rumah gak pernah dandan? Ya ngapain juga mas, kan di rumah. Kalau dandan saat pergi yang melihat banyak orang. Terus? Mas maunya saya dandan dan dilihat sama mas doang. Tanya gue. Tetapi suami gue malah bungkam. Bilang saya cantik malam ini gak dosa kok mas. Gak usah muter-muter segala ngomongnya. Kata gue dengan sedikit meledek. Suami gue yang kaku harus diimbangi dengan segala kelakuan absurd gue. Saya gak bermaksud memuji. Emang kapan mas pernah muji saya? Sekak mat. Dia terdiam. Untung dia lagi nyetir. Jadi gak main nyosor untuk menghentikan ocahan gue. Untuk saat ini gue berada di atas angin. Kita akhirnya sampai di tempat makan yang dituju. Dan gue cukup terkejut. Suami gue memilih tempat yang bisa dibilang cukup romantis ini. Mungkin ini sebagai ganti surprise dia saat gue sidang proposal waktu itu. Ada beberapa pasangan lain yang berada di restoran ini selain gue berdua. Ternyata suami gue sudah booking salah satu meja. Saya bukan orang yang bisa menyewa dan booking restoran ini seperti di drama-drama yang selalu kamu tonton. Karena uang itu lebih baik digunakan untuk keperluan kuliah kamu nanti. Ini gue bingung harus senang punya suami yang orientasi masa depan yang bagus atau malah sedih karena dia terlalu to the point dan perhitungan. Iya saya ngerti kok jawab gue. Tidak ada percakapan dan obrolan romantis. Kami hanya sibuk melihat buku menu yang tersedia. Tipikal suami gue lah. Permisi, kata salah seorang pelayan yang membuat gue menoleh ke arahnya. Di tangannya terdapat buket mawar merah yang cukup besar dan pelayan itu memberikan buket bunganya ke gue. Ini buat saya, tanya gue gak percaya yang dijawab anggukan sama pelayan itu. Gue pun memandang sekeliling yang membuat Pak Arya berdaham. Kamu ngapain matanya ngeliri ke sana kemari? Mau nyari yang ngirim bunga? Jawab gue yang membuat Pak Arya mendengus. Gue pun tertawa melihat suami gue yang ngambek karena gue kerjain kali ini. Ayolah, kan gak biasa hanya mas kayak gini. Wajar aja saya heran, tapi sebelumnya makasih udah beliin saya bunga, kata gue sambil menggenggam tangannya. Wajah petengnya perlahan memudar tapi ekspresinya tetap datar. Selamat untuk kelancaran sidangnya. Makasih mas, semuanya juga berkat bantuan dan bimbingan mas, sejawab gue. Saya gak tau bunga apa yang cocok untuk ngasih selamat sidang skripsi, makanya saya pilih, mau war merah. Jawab dia yang membuat gue mengulum senyum. Gak ada sisi romantisnya emang, tapi setidaknya dia sudah berusaha. Bunga apapun saya gak masalah, apalagi bunga abang. Kamu mata duitan ternyata ya, kata Pak Arya dengan serius yang membuat gue tergelak. Gak ada makan malam romantis dengan suasana aneh kayak gini. Tapi inilah suami gue. Mungkin gue sering menyebut nama Kara di dalam doa gue untuk menjadi pendaping gue. Tetapi mungkin Pak Arya jauh lebih sering menyebut nama gue dalam doanya untuk menjadi pendapingnya. Selesai. Lanjut ke episode berikutnya ya. Ditunggu guys. Selesai. Terima kasih.